Aku mengasah skillku itu dari benar-benar touching the ground. Terus kayaknya nih pekerjaan yang paling aku inginkan gak ada yang lain selain jurnalistik. Sahabat media Indonesia, ada satu kutipan menarik dari fotografer perang legendaris. Bunyinya, if your picture are not good enough, you are not close enough. Robert Kapa, Anda pernah tiga kali bertugas di Afganistan. Kalau saya bilang itu sebuah pencapaian ya, karena tidak banyak seorang fotografer yang bisa mendapatkan itu. Ketika Anda meliput peristiwa-peristiwa yang memiliki risiko tinggi, tentu saja kan Anda harus memiliki bekal. Tentu saja juga dipersiapkan segala hal supaya nanti tidak timbul persoalan ketika kita berada di lapangan. Yang ingin saya tahu, bekal apa yang Anda dapatkan atau yang Anda harus miliki ketika Anda meliput peristiwa-peristiwa yang risikonya tinggi. Bekal pengetahuan, bekal pengetahuan tentang apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana mengeksekusinya, tempatnya. Jadi, tapi itu kan secara umum pasti semua orang akan melakukan itu ya, pasti. Sebelum kita berangkat ke, sebelum di AFP aku sudah mengalami dikirim ke Ambon, ke East Timur, waktu itu Timur-Timur. Nah, bedanya ketika sudah di kantor berita Perancis, AFP standarnya lebih tinggi. Jadi, sebelum mengirim jurnalis ke tempat yang berisiko, mereka harus mendapatkan training dan lulus training ini. Oh, harus lulus training dulu? Ya, bersertifikat dengan training ini. Jadi, ketika Perang Irak terjadi, kita semuanya dapat email. Dapat email siapa yang mau voluntarily. Oh, dibuka kesempatan itu? Ya, secara sukarela mau meliput embed di Irak. Itu aku daftar. Tapi, aku belum dapat training. Aku daftar. Karena aku dapat email kok. Aku daftar, tapi aku nggak daftar ofisial. Aku daftar ke bosku, ke supervisorku di atasku. Terus, balik lagi ke aku. Adek, we cannot send you. Oke, aku bilang begitu. Alasannya pada saat itu memang belum ada tentara perempuannya atau bagaimana. Pokoknya, intinya aku nggak bisa berangkat. Tapi, sebenarnya aku nggak bisa berangkat karena aku belum lulus training HIIT ini. HIIT itu apa? Hostile Environment Training. Hostile Environment Training. Ya, Hostile Environment A Training. Tapi, kalau kita di AFP, HET ya. Hostile Environment Training. Di mana kita di training, kalau di AFP, di Hong Kong training. Dan aku mendapatkan dua kali. Tahun 2010 sama 2019. Karena ini mengingatkan. Ini semacam brainstorming. Ketika kita berangkat ke sesuatu daerah yang berisiko, kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita tahu apa yang akan kita antisipasi. Supaya tidak ada resiko yang tinggi. Padahal tempatnya berisiko. Ya, konflik, bersenjata, ya disaster. Sama, disaster. Termasuk demonstrasi rusuh yang kita kerjakan di Jakarta. Itu juga harus, istilahnya, kalau kita sudah melewati training ini, kita harus tahu. Mengantisipasi. Atau semacam terluka. Jadi, kita juga diajarin semacam P3K. First aid-nya. First aid training-nya. Terus, ya mudah-mudahan enggak. Kalau terculik seperti apa, misalnya. Oh, itu diajarkan? Diajarkan, disimulasikan. Disimulasikan, orang kita disimulasikan. Satu orang diculik, terus yang lain itu harus berbuat seperti apa. Harus berbuat apa, mengalami apa. Kita berada di dalam simulasi itu seolah-olah berada dalam tekanan. Karena memang ditekan. Ini kan sebenarnya sudah kita lakukan ketika kita mau terdemonstrasi. Supaya enggak terprovokasi, jangan terprovokasi mereka. Karena kita sendiri, mereka 20 orang. Dan mereka marah. Iya enggak? Iya. Kondisi seperti ini kan sudah kita kerjakan. Ketika aku motret 4 November itu. First aid-nya 4 November. Demonstrasi di depan istana kan bakar-bakaran. Iya. Aku dari patung kuda itu jalan sendiri ke ini. Itu kan berbahaya. Sebenarnya itu sangat berbahaya. Tapi aku harus. Karena kejadiannya ini sudah eskalasinya sudah tinggi. Dan aku masih di posisi itu. Dari kantor, turun di situ, terus aku jalan. Menembus orang ribuan demonstran yang marah. Kena gas air mata. Di tengah-tengah aku melihat ada satu demonstran yang jatuh ditolong oleh teman-temannya. Dan itu kondisinya sudah agak-agak maghrib. Aku motret. Motret sudah pasti harus pakai flash karena sudah agak maghrib. Aku motret biasa. Karena sudah biasa kan motret. Motret, mereka marah. Langsung grab. Kamu dari mana? Media apa? Kalau kita panik di situ. Kalau aku sebut AFP, habis. Sudah jelas jangan sebut. Jadi kita harus tahu, ininya kan? Kita harus tahu nature-nya seperti apa. Mereka berada di pihak mana. Aku nggak perlu buka aku AFP. Buka internasional. Nggak perlu. Jadi yang Anda lakukan pada saat itu? Aku nggak bilang aku AFP. Terus aku tunjukkan. Dan aku kan pakai helm semua. Mereka nggak tahu kalau aku perempuan kan? Bagaimana caranya supaya aku mendinginkan mereka. Jangan memanaskan. Mendinginkan. Setelah motret, aku udah bisa kontrol situasi. Bergerak ke depan istana. Aku bergerak ke depan istana. Di situ aku nggak menemuin fotografer satupun. Padahal mereka sudah berada di sana mungkin. Tersembunyi kan di mana-mana. Waduh, ini bahaya yang lain. Tapi aku motret dengan mengambil kondisi aman. Teraman. Bersembunyi di balik tembok. Dan itu mereka udah membakar-mbakar mobil sama ngelempar-ngelempar. Pokoknya dapat foto. Beberapa menit kemudian baru aku melihat fotografer yang lain. Sana teman-teman wire, fotografer yang lain. Nah, dalam kondisi aman seperti itu, kita sudah lebih aman ya. Karena ada witness kalau misalnya terjadi apa-apa. Tapi, kalaupun tidak ada witness, bagaimana caranya supaya kita itu bisa kontrol situasi itu yang paling penting. Seperti kondisi itu tadi kan, begitu langsung ditarik. Dan dia tuh nggak tahu kalau aku perempuan kan. Nggak tahu kalau aku berjilbab. Tapi begitu buka helm, terus aku bersuara. Aku perempuan, aku menunjukkan KTP aku orang Indonesia. Agama kita apa. Jadi kita harus memanfaatkan situasi. Situasi yang menguntungkan kita tunjukkan. Situasi yang tidak menguntungkan jangan disebutkan. Jadi setelah Anda mendapatkan training itu, Baru bisa ke wilayah konflik. Pergi ke Afganistan ya, ke kota Kabul. Ya, Pakistan, Afganistan. Ke Pakistan. Jadi Anda ke Afganistan itu tiga kali ya? Tiga kali. Dua kali embedded ya? Embedded dua kali, sekali independen. Sekali independen. Waktu yang pertama itu, bukan aku yang ngajukan, tapi aku dipilih. Karena AFP butuh fotografer perempuan untuk memotret marinir perempuan. Jadi ada marinir Amerika Serikat, perempuan. Namanya FED, Female Engagement Team. Dan kita mau meliput itu. Kalau male marine udah biasa, udah banyak foto. Tapi female marine kita belum banyak. Dan mereka kan punya tugas khusus. Kita harus motret itu. Yang enak motret seperti ini, cari perempuan. Jadi carilah fotografernya perempuan, videografer juga perempuan. Jadi aku berdua waktu itu. Fotografernya dari Jakarta, aku, Ade Berry, sama videografernya. Dia waktu itu nge-postnya di India. Orang Australia tapi nge-post di India. Dia berangkat. Dan dia udah terbiasa dengan Afganistan. Tapi bukan embed. Karena India dengan Afganistan itu memang wilayah kerja mereka. Dan AFP kan punya kantor di mana-mana. Nah, sebelum berangkat ke sana, aku ke Pakistan dulu. Ngambil visa. Ngambil visa Pakistan. Ngambil visa dari Pakistan masuk ke Afganistan. Dari Afganistan, Kabul. Cuma beberapa malam di Kabul, langsung terbang ke Helmand. Oh, Helmand. Helmand Provinsi. Provinsi Helmand itu salah satu strongholdnya Taliban. Jadi pada saat yang pertama aku datang, winter. Apa namanya, tantangannya lebih besar. Karena pakaian lebih banyak. Terus kita datang dari daerah tropis. Merasakan winter di situ. Lihat, waduh, salju kan. Udah mulai salju di Kabul. Terus dikirim ke Helmand. Tidak bersalju. Tapi Helmand Gamsir itu artinya hangat. Di situ lebih, ini lagi tantangannya. Karena tidak bersalju, malah dingin sekali kalau malam. Karena nggak bersalju. Jadi dia berangin. Musim dingin dan berangin. Seperti di Padang Pasir. Dan memang Padang Pasir si Helmand Provinsi itu. Itu pengalamannya menarik banget. Karena aku harus tidur di tenda. Bersama marimil. Dengan tentara-tentara itu. Pindah-pindah tenda. Pindah-pindah camp. Pindah-pindah camp ke sana kemari. Dan di dalam cuaca yang kita nggak terbiasa ya. Cuaca dingin. Tapi saat itu memang menempel terus ya. Karena embe. Iya. Tidak boleh lepas sedikit put ya. Tidak boleh. Kita keluar dari camp itu. 13 keluar, 13 masuk. Kalau 13 belum kumpul. Tunggu dulu. Di kantor polisi atau di tempat aman. Sampai 13 masuk. Baru kita masuk bareng-bareng 13 orang. 7 keluar, 7 masuk. 20 keluar, 20 masuk. Karena embe. Dan aku kan nggak bisa bikin story mau-maunya sendirimu. Bikin story tentang kesehatan. Anak-anak kelaparan. Nggak bisa. Karena embe dipasang di... Tapi gini. Orang bilang embe dipasang itu adalah liputan yang sangat membosankan. Dari segi apa dulu. Karena kita harus memanfaatkan segala situasi. Ya nggak? Kalau kita nggak embe dipasang, Nggak akan mungkin bisa mendapatkan gambar tentara yang lagi dicukur rambutnya. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin bisa mendapatkan foto-foto tentang mobil-mobil militernya yang spesifik itu untuk tulisan. Itu kan harus orang yang berada dekat. Dan kita kan full akses kalau kita di dalam. Ya nggak? Full akses. Atau marinir-marinir itu ketika melakukan kegiatan yang personal. Yang personal. Yang personal maupun yang grup, yang regular. Itu tuh semua kita bisa akses. Mereka olahraga, mereka makan, mereka ke lapangan. Kalau misalnya kita konflik atau embus, semuanya akan dapat. Terserah, tergantung dengan rezeki kita lah ya istilahnya itu ya. Kita merasakan pakai, selalu kan pakai jaket anti peluru itu selalu dengan helm anti peluru. Dan kita merasakan berada di dalam MATR-nya itu. Mobil anti peluru, anti bomnya itu. Kita merasakan. Bekerja independen lagi di Andalistan. Nah yang independen ini seperti apa ya? Seperti saya bekerja di Jakarta. Nyari sendiri liputannya. Artinya secara risiko itu lebih besar. Lebih besar. Sangat lebih besar. Sebenarnya semua itu risikonya besar. Di dalam embed besar, tidak embed digobrol, semua besar. Itu makanya kita perlu berhati-hati. Gini. Waspada. Takut itu perlu. Takut itu perlu. Kalau tidak takut mungkin kita jadi tidak waspada. Kalau kita liputan dan independen kan seperti di Jakarta ya. Artinya itu ya harus fleksibel juga. Kalau tidak kemana-mana, buat apa ngirim saya ke situ kan, harus dapat sesuatu juga. Dan ketika mau tersesuatu, itu ada mekanismenya. Seperti misalnya, adek harus pergi dengan orang yang berbahasa Inggris. Dengan supir yang berbahasa Inggris. Adek harus pergi dengan satu orang lokal. Tidak boleh pergi rooming sendiri. Pasti ditemanin orang lokal ya. Ditemanin orang lokal. Dan kepala biru harus tahu kamu pergi kemana, meliput apa, jam berapa. Tapi Anda bisa masukkan pada akhirnya ke rumah-rumah. Bukan cuma ke rumah, ke salon. Itu salon yang boleh masukkan cuma perempuan. Nah, untungnya aku perempuan, aku bisa motret di salon-salon itu. Tapi, tidak bisa motret mereka secara bebas. Aku juga menghormati ya, karena mereka enggak mau rambutnya terlihat. Sebenarnya, kalau misalnya mereka enggak keberatan, ya enggak apa-apa. Tapi mereka ada yang keberatan. Ada juga yang enggak mau, karena takut kan. Fotonya nanti ada di ini. Terus dia, dibalik burka itu. Mereka itu cantik-cantik sekali dan berhias. Cincin, ini, inai, segala macem. Di balik burkanya itu. Karena burka itu seperti muka, nak. Kalau jilbab aku ini pakaian ya. Karena burka itu cuma ditaruh aja. Aku punya itu di rumah burka. Ini, kayak gini. Aku beli satu. Jadi ini dibuka. Ini dibuka. Di dalam ini mereka masih berpakaian lengkap. Nah, pakai inai. Ini tangannya ini penuh dengan cincin. Terus aku bilang, Begitu aku masuk, wah, dia udah mau berangkat. Terus aku bilang, Saya fotografer. Saya mau motret. Boleh enggak saya motret cincin kamu? Boleh, katanya. Wah, aku seneng nyumbukan main. Udah, aku potret foto ini. Aku potret cincinnya. Aku potret meshnya itu aja. Jaringnya itu aja. Tapi aku enggak motret dia di balik rambut. Dengan rambutnya. Karena menghormatikan. Aku juga pakai jari bag. Tapi masuk ke rumahnya orang ini pun udah susahnya bukan main. Karena culture di sana itu orang asing kan enggak. Laki-laki enggak bisa masuk asal masuk ke rumah orang. Memang culture-nya begitu. Jadi sebelum masuk ini, driverku itu yang minta izin. Dari luar. Dari luar itu dia teriak, Assalamualaikum. Oh gitu? Assalamualaikum. Ini ada bahasa ininya. Ini ada fotografer mau minta izin masuk. Bunyung juga orang di dalaman. Karena yang aku mau potret itu tadinya adalah anak kecil yang bikin. Jadi pekerja anak. Inti story yang aku mau bikin. Ambalnya itu permadani. Permadani. Kenapa mereka memperkerjakan anak? Karena tangan mereka cepat dan kecil. Termasuk anak ini juga di rumah yang sama. Kompleksnya di situ juga. Jadi aku lihat. Wah ternyata mata mereka, muka mereka kan menarik ya. Secara fotografi itu. Waduh. Balang matanya. Sampai tangan-tangannya itu. Nah ketika dia berangkat keluar dari rumah, itu aku motret. Motret dia jalan. Framenya itu gerbang rumahnya. Itu foto masuk ke Time. 365 hari. The best picture Time Magazine. Kerja independen itu menariknya, aku bisa bikin story sendiri. Dan aku riset. Karena kelebihannya banyak ya. Kelebihannya itu, aku gak membedakan ya fotograman perempuan dan laki-laki. Tapi aku merasa di situ ketika aku mau memotret hal-hal yang sensitif, aku bisa. Aku motret perempuan yang lari dari penjara. Para perempuan yang lari dari penjara. Udah gak bisa lagi pulang ke rumahnya. Mereka hanya harus ditampung. Di rumah penampungan. Dua minggu nih aku ngejar. Ngejar apa namanya, tempat-tempatnya. Dan dua minggu ini alhamdulillah aku akhirnya berhasil. Udah ketar-ketir. Duh aku sebentar lagi pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Kalau gak dapet story ini kok rasanya sayang banget ya. Kok ini kok bagus gitu loh. Jadi aku berangkat ke, kita kan udah tahu cara mencari informasi, menembus narasumber. Itu aku cari ke tempat, apa namanya, foundation-foundation yang memang bona fide dan terpercaya. Ketika kita sudah dapat, ada yang setuju untuk membawa aku masuk. Karena harus dibawa masuk. Itu driver AFP itu harus aku dipisahkan dari driver, dibawa oleh mobil mereka, dibawa muter-muter-muter-muter. Kan tempatnya rahasia kan? Dibawa muter-muter-muter-muter sampai ke satu tempat, terus dibawa lagi ke tempat. Sampai aku gak tahu di mana tempat itu. Tapi terpercaya, kenapa aku berani, dan itu udah bismillah, karena aku udah lepas sama sekali. Lepas sama sekali, dari driver AFP lepas, dan aku ketemu dengan orang asing. Yang sama sekali, yang bawa aku itu orang asing, orang Afgan, artinya asing kan bagi aku. So, aku diputer-puterin, sampai datang ke tempat itu, dan aku bisa wawancara mereka semuanya. Dapat, aku bikin potret-potret para perempuan, karena aku menghargai mereka, dan membantu mereka. Jadi, maksudnya, jangan sampai ini fotografiku, akan membahayakan mereka. Mereka semuanya tutup muka, pakai jirbabnya itu ditutup. Tapi, perempuan, karena mereka itu pengalamannya penjara, pakai tato. Jadi, aku motretin tato-nya. Hal-hal yang detil kayak gitu, itu gak lepas dari perhatianku. Kayak jarang ya, perempuan muslim pakai tato. Ini waktu liputan di Afganistan dan Pakistan ya, tidak ada resistensi? Banyak. Banyak juga? Resistensi di Pakistan itu, karena aku ditempatkan di Sin Provinsi, dekat dengan Karachi. Dan itu kan turbulensi politik, terus antar fraksi, antar, itu kan banyak ya. Jadi, liputan disaster, rasa konflik. Iya, karena memang daerahnya daerah tantrik ya. Semua orang bawa, itu security-nya ya, bawa senjata gitu. Jaga antrian itu pakai akah. Terus, kita motretnya itu juga, gak boleh sampai malam. Malam harus di rumah. Yang pertama, aku datang ya di Pakistan itu, di Sin Provinsi itu. ini alhamdulillah banget. Dari Pakistan, dari Islamabad, mau ke Karachi, di tiketku itu gak ditulis, bahwa aku akan, bahwa pesawatnya itu akan turun di Multan. Jadi, aku kira kita udah sampai. Turun lah aku di Multan. Multan ini, antara Islamabad, Multan ini Karachi. Aku pikir itu udah Karachi, kan belum ngeliat kondisi luar. Dan aku janjiin sama fotografer AFP Karachi. Ya, ketemuan ya deh. Oh ya, aku seneng banget kan. Kita ketemuan, kita ketemunya di depan MACD deh. Aku keluar tuh, ke Multan. Aku lihat, MACD-nya mana? Multan itu kan kecil. Kecil kan, kalau Karachi kan besar, seperti Surabaya. MACD-nya mana? Orang kayak kampung kayak gini. Aku tuh gak keluar dari pesawat. Kalau orang pesawat gak peduli, aku udah ditinggal. Terus ada 4 orang, badan gede-gede semua itu deketin aku. Nanya kan? Nanya. Terus aku kan positif thinking aja. Iya, iya benar. We go, we go katanya. Go in, go in. Lah, kenapa masuk lagi? Baru aku sadar. Ya Allah, ternyata itu Multan. Aku nanya. Kita belum sampai. Bukan, ini Multan. Masuk lagi di pesawat itu, duduk lagi di situ. Masya Allah, aku diselamatkan ya. Kalau misalnya, dia gak bisa cari aku, pesawatnya berangkat. Itu kan problem besar. Problem besar bisa dimarahin kantor. Bukannya kamu pergi ke Sin Provins. Kenapa di Multan tuh? Turun di Multan, aku lihat kenapa ini kayak kampung. Terus orang baru pulang haji, bawa barang haji itu. Ini kenapa jadi begini ya? Terus aku bilang ke temanku, where is MACD? There is no MACD here. I'm standing in front of MACD. Aku standing di Multan, dia standing di Karachi. Udah aku naik lagi. Sampai situ kita ketawa terbahak-bahak. Dan lucunya tuh, kita gak pernah ketemu kan? Cuman email-an. Begitu kita ketemu tuh, kita akrab banget. Kita ketawa sama-sama ketawa. So you stand in Multan, I was here waiting for you. That's why there is no MACD there. Menjadi jurnalis itu adalah sebuah profesi yang risikonya sangat tinggi ya. Tinggi. Reporters Without Borders, itu salah satu lembaga nirlaba yang basisnya di Paris. Itu setiap tahun memberikan data jurnalis-jurnalis yang menjadi korban di kancah konflik. Konflik ya. 2018 itu, kalau tidak salah, ada lebih dari 50 dunia. Itu versi Reporters Without Borders ya. Versi International Federation of Journalists, itu berbeda lagi, lebih banyak. Di tahun 2019 yang lalu, ada 49. Versi IFJ beda lagi, lebih banyak, 90 sekian. Nah, banyak sekali kawan-kawan jurnalis, rekan-rekan anda, rekan-rekan saya juga, yang menjadi korban. AFP juga kehilangan fotografer. Salah satu yang sering saya pakai fotonya adalah Syahmarai. Itu sahabatku. Oh itu sahabatku. Anda karena pernah di sana tiga kali kan? Pasti anda pernah berproses dengan dia. Terus kemudian, ada juga reporter AFP, Tandar Ahmad kalau tidak salah, ditembak ketika bersama istri dan dua orang anaknya. Tiga orang anaknya. Iya, tiga orang anaknya yang satu selamat ya. Jadi empat orang tewas. Syahmarai tadi itu tewas pada saat berada di titik liputan. Dia terkena bom. Dia first responder. Iya. Bom bunuh diri. Di luar itu masih banyak lagi. Nah, anda tentu kenal ya, kenal baik tadi anda sebutkan, itu adalah sahabat ya, kawan baik. Kita makan bersama, kita kerja bersama, kita canda bersama. Makanya ketika aku dapat email itu, aku nangis dua minggu. Email pertama yang Ahmad Sadar itu. Kita dapat email Ahmad Sadar itu, aku nangis dua minggu. Dua minggu itu aku nutup, ini aku nutup memoriku. Bahwa dia masih di sana, bahwa dia masih bekerja di sana, bahwa dia masih report di sana. Aku nggak mau terima kenyataan bahwa dia ditembak. Ditembak hanya karena dia makan bersama keluarganya di restoran. Pada saat momen yang indah betul itu. Iya, iya. Di restoran Serena. Hotel dan restoran. Dua minggu. Dan kita itu share, antara aku, kepala biro, yang waktu itu orang Inggris, kita share. Terus, di kantor kita itu selalu ada kepala biro, kalau dia tidak Inggris, dia Perancis. Dia orang Inggris. Orang keduanya yang, Faiznya yang orang Perancis. Dan aku deket banget dengan Catherine Haddon, si kepala biro ini. Jadi ketika kita terima email itu, kita langsung WA-an. Email-an dan WA-an. Ini waktu si Sardar Ahmad ya? Itu. Aku tuh nangis, nangis sendirian. Lagi proses bikin buku juga kan. Terus aku nangis di tempat aku, aku diem. Terus udah, daripada aku nggak bisa menghandle emosiku sendiri, aku tutup memori, bahwa dia itu masih ada. Memori ku terakhir aja yang aku bangun. Karena begitu aku terima email itu, terus aku kan langsung riset kan, langsung Google kan, apa yang terjadi di situ. Waduh, begitu aku Google kan, aku tahu rumah sakitnya, aku tahu kantor kita, aku tahu kondisinya, aku tahu setiap sudut yang mereka sebutkan. Dan itu tidak mudah sih. Nggak mudah, seperti aku melihat sendiri kan. Wah, udah langsung selesai itu. Tapi kan nggak bisa, nggak bisa ini. Aku harus keluarkan kan. Dan itu aku keluarkan dengan tulisan. Aku keluarkan dengan tulisan, semuanya sudah ngalir. Terus aku share ke temanku, orang-orang Inggris ini tadi. Terus dia bilang gitu, you are even better than me, Ade. I cannot even write like this. Karena emosinya itu masih tinggi banget. Lalu AFP minta ke semua orang yang bekerja sama dengan beliau, untuk menuliskan kenangannya. Kenangan itu, yang aku tulis itu aku kirim. Ada di blog AFP. Ada di blog AFP. Salah satu tulisanku itu yang paling atas, yang pertama. Aduh, ya Allah. Nggak bisa. Nggak bisa di... Karena semua tergambar. Ya, bagian dari aku, kita makan di meja yang sama, menghadap ke jendela terbuka salju. Kita seperti keluarga. Di Biro situ, makan siang itu selalu bersama. Kepala Biro, wakil Kepala Biro, fotografer, reporter, semua makan duduk bersama. Selalu, selalu duduk bersama. Setiap siang. Jadi kondisi makan bersama itu, tradisi. Selalu. Dan kita tinggal di situ. Saya tinggal di situ. Master kalian. Yang Sardar ini kan 2014 ya, Mbak Diyah? Aku harus baca ininya. Terus kemudian, 2018. Belum lama ya. Itu kan belum lama lah ya. Syahmarai kan ya. Saya ingat persis nama dia ya. Karena saya sering pakai fotonya. Karena saya sering pakai. Dan fotonya keren-keren. Banget. Fotonya keren. Saya bilang bahwa ini hebat ya ini orang. Dan dia chief ya di sana ya. Chief ya. Dia chief. Dan artinya, ketika Anda berada di sana, Anda perhubungan sangat dekat kan. Banget. Di bawah koordinasinya dia kan ya. Iya, kita kerja bersama. Kita kerja bersama di satu kantor itu. Yang waktu bom bunuh diri yang menewaskan mantan presiden itu. Dia waktu itu peace talk kan. Head of peace talk. Syahmarai udah pulang. Aku yang masih ada di kantor. Begitu bom bunyi. Bomnya itu karena memang hanya mentargetkan satu orang. Jadi nggak besar. Tapi amunisinya letal. Mematikan. Aku keluar dari kantor itu. Bau amunisi itu sangat-sangat tajam. Aku lari keluar. Itu aku sampai nelfon Marai. Marai, there is bomb. Bomb exploded here. Take picture, take picture. Sambil aku lari ngejar temanku Osman. Osman udah duluan. Dan kita, ini kantor AFP. Ini depan rumahnya Berhanuddin. Ini kantor AFP. Jadi kan aku cuma, ini kantornya AFP. Ini gang, ini gang. Ini rumahnya Berhanuddin. Aku lari dari kantornya AFP sambil bawa kamera berlari-lari. Itu sambil nanya orang. What is going on? Enggak bisa bahasa lokal kan? Untungnya aku ketemu orang yang ngerti bahasa Inggris. Bomb exploded. Oke. Enggak usah dikasih tahu bom pun kita udah tahu karena bau musuhnya itu. Dan kita tinggal melihat kemana arah kepala orang. Enggak usah tanya di mana. Semua orang udah tahu. Ini aku lari search ke sini. Terus aku lari ke sini. Langsung di depan gangnya itu. Itu langsung ditutup gangnya. Karena dia kan punya personal security. Personal security-nya ini sudah megang AK-47 semuanya. Sudah siap di depan itu. Dan mereka sangat emosional. Aku megang kamera. Dua kamera. Osman di sini. Terus kita udah gak bisa masuk. Kita cuma motret dari luar. Jadi aku cuma motret. Dan aku tuh baru datang tiga hari. Tiga hari baru datang kondisi langsung bom bunuh diri. Nah, temanku yang tadi sahabatku itu adalah first responder ketika terjadi bom bunuh diri. Kita kan biasanya datang. Bom bunuh diri kedualah yang dia kena. Itu bom yang kedua yang dia kena. Karena dia first responder. Dengan 9 atau 10 jurnalis lain. Jadi ketika ada bom bunuh diri pertama, semua fotografer datang. Seperti biasa kan. Karena cara bekerja kita memang begitu. Itu terjadi beberapa kali ketika aku kerja di sana. Ada foto yang di dalam bukuku itu. Aku lari dipotret oleh fotografer Afghanistan. Dia kebetulan dia motret. Jadi aku punya dokumentasi itu. Ketika aku lari di situ ada kebakaran besar itu bekas ledakan. Nah, kita kan dibatas. Gak bisa lagi pergi lebih dekat. Dikasih batas oleh petugas. Dibatas itulah kejadian bom yang menewaskan temanku itu. Sahabatku itu. Dan itu bisa terjadi dengan siapa saja. First responder. Wah, ketika kita dapat email sahmarai itu. Ya Allah, sakitnya seperti apa. Sampai sekarang pun belum bisa mengungkapkan. Karena aku banyak cerita dengan mereka. Banyak sekali cerita. Ketika Ahmad sadar gak ada. Terus kita email-emailan, WA-an, Facebookan sama sahmarai. Sahmarai itu bilang, You are one of his favorite, adek. Oh, gitu? Iya, nangis. Dan aku nangis. Aku nangis, marai nangis. Aku bilang ke editor, ke orang-orang, Aku nangis loh seharian. Aku juga nangis deh seharian. Yang sih sahmarai. Karena cara kerja dia, ya cara kerjaku. Apa yang dia kerjakan, itu yang aku kerjakan. Sama persis. Aduh, ya Allah. Sampai gak bisa ini. Sampai... Dan AIV bikin award, kan? Untuk fotografer Afganistan. Sahmarai Award. Tahun kemarin ya, 2009-2020. Itu memang, makanya risiko ya. Mau kita itu fotografer lokal, di kota kecil, di kota besar, internasional, risikonya sama. Sama. Tulisan kita bisa membuat orang marah. Kita bisa kehilangan nyawa. Fotografi kita, liputan di lapangan, bisa membuat kita berada dalam situasi yang berbahaya. Nah, itu yang... Makanya... Aku tuh berusaha... Walaupun sudah 23 tahun dalam dunia jurnalistik fotografi, tapi aku masih merasa nol. Artinya tuh memang masih banyak yang perlu dipelajari. Sharing termasuk belajar. Mendengarkan orang lain, mendengarkan pengalaman orang lain, termasuk belajar. Jadi gak pernah merasa... Tadi ada satu pernyataan Mbak Ade yang saya kira perlu kita garis bawah ya. Yaitu... Takut itu perlu. Bener. Bikin waspada ya. Karena takut kita jadi waspada. Apalagi dalam situasi konflik ya. Yang kita tidak tahu situasinya seperti apa. Yang satu saat bisa saja terjadi. Tertimpa diri kita. Kalau... Ada fotografernya atau wartawannya yang tertimpa musibah ya. Gugur saat liputan. Yang dilakukan oleh AFP seperti apa. Kalau aku lihat sih yang kantor itu udah bagus ya. Ada secara personal semua orang kontribusi. Terus dari kantor juga ada kontribusi. Seperti Sahmare sampai dibikinkan Sahmare UUD. Kita gak mau ya. Tapi ini kan satu penghargaan ya. Bukan berarti sudah meninggal baru dihargai. Semua dihargai. Semua tentu dihargai. Dengan kapasitas kita masing-masing. Selama kita bekerja dengan baik. Aku juga merasa... AFP itu udah menghargai aku cukup baik. Bisa dikasih kepercayaan. Sampai liputan Olimpik London itu kan udah tinggi banget. Pekerjaan kita ini risikonya sangat besar ya. Tinggi. Tadi selain... Dan sulit pekerjaannya. Betul. Karena harus berada di garis depan tadi. Makanya tadi saya memberi predikat Bu Ade ini kan perempuan di garis depan. Ya karena profesi kan. Dan banyak sekali kawan-kawan kita yang seprofesi dengan kita yang jadi korban. Tadi selain Marai, Tim Hedrington. Ya Tim. Ada juga Chris Hondros kan barengan ketiga itu kan. Ada juga saya pernah ketemu fotografer EP ya. A-nya nih drink house. Oh my God. Itu kondisi A-nya itu aku tahu persis. Karena aku kan tahu kondisinya. Tahu kondisi... Dia kan ditembak di dalam mobil. Iya betul. Bu Ade kenal secara personal ya? Secara personal nggak kenal. Nggak pernah ketemu. Tapi apa yang dia kerjakan itu kan aku kerjakan dulu di Afghanistan. Oh artinya gambarannya kurang lebih. Gambaran semuanya itu persis sama aku tahu persis. Dan dia ditembak oleh pengawal security polisi keamanannya yang di lokasi itu. Jadi kita di wilayah seperti itu nggak pernah tahu mana lawan mana kawan. Mana kawan mana lawan. Dan kita nggak bisa mengandalkan... Waktu aku berangkat ke Afghanistan menariknya tuh kakakku bilang gini. Aku kan share ya. Share sama abangku. Keluarga aku itu nggak pernah mengkhawatirkan. Dek jangan berangkat. Itu berbahaya. Nggak pernah. Tapi percaya aku bisa mengatasi itu. Dia cuma bilang. Dia cuma bilang bergantunglah hanya kepada Allah. Terus kakak-kak yang lain aku juga sering. Kak, adek berangkat ya ke Afghanistan. Don't be no hero dek. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Kata-kata mereka itu nancep di sini dan aku kerjakan gitu loh. Don't be no hero. Terus bergantunglah hanya kepada Allah. Karena seperti tadi pertanyaan Haryanto. Pernah nggak ada represi atau kondisi-kondisi yang menguntungkan? Ketika aku jalan patroli di Heilman Volkens itu. Kan otomatis aku ini kan ditanam di tentara Amerika. Otomatis aku kan dalam tanda kutip berada di bawah tentara Amerika. Pakaian ku seperti pakaian tentara. Orang pakai ini, pakai ini. Walaupun aku nggak pakai modal tentara. Pakai modal yang jurnalis punya. Tapi peluru nggak bermata. Kebencian juga tidak bermata. Nah, jadi pada saat berada di situ, orang itu melihatnya, you're walking with enemy, you're enemy. Period. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tadi Mbak Ade sudah cerita, dibekali oleh pengetahuan, meliputan di kondisi-kondisi, konflik, bencana, dan sebagainya. Ya memang ada saat-saat di mana kita apes lah ya. Iya. Itu memang tidak bisa ditawar sih itu. Makanya saya pikir kayak misalnya, Anya Niedringhauer, Chris Hondres, Dan itu bisa siapa saja? Tim Hetherington, termasuk Syamara. Itu kan pasti sudah mendapatkan bekal sebelumnya. Tapi pada akhirnya pun juga mereka menjadi korban. Dan kita nggak tahu nasib kita ke depan lho. Tetapi bahwa kita harus memiliki bekal itu sebuah keniscayaan. Jauh sebelum mereka, yang sekarang kita lihat Bang Bang Club lah film. Empat sekawan fotografer Amerika Selatan. Greg Marinovich, Kevin Carter. Terus kemudian Joao Silva, Ken Osterbrook itu dua di antaranya tewas. Tapi ya satu memang bunuh diri kan, Kevin Carter. Tapi Joao Silva akhirnya kehilangan kakinya. Itu beberapa bulan sebelum aku ke Afganistan. Dia kan kehilang kakinya di Kandahar. Kandahar. Iya. Itu cuma lima atau empat bulan sebelum aku turun ke Afganistan. Joao Silva itu. Dan dia masih memotret. Memotret. Itu bahayanya kenapa kita harus berjalan di belakang si pemegang detektor. Nggak usah mengambil kekan. Aku nggak tahu kondisinya. Tapi yang namanya tanah di tempat negara perang seperti itu, semua tanah setiap sentimeter. Tanahnya itu mengerikan. Kita nggak pernah tahu yang sudah dideteksi oleh detektor bisa jadi lepas. Karena bahannya itu bukan selalu logam. Itu kan mendeteksinya logam. Kalau baca buku Taliban, mereka bisa bikin bom dari air seni. Dan mereka biasa memakai bom dari plastik. Jadi memang Anda ini dekat sekali dengan risiko. Dua hal yang harus dicari dan dijaga oleh jurnali. Satu informasi, dua akses. Dan saya itu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena saya ke lapangan. Kalau cuma berada di kantor menurut orang atau baca buku, nggak akan dapat pengalaman seperti ini.